Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, sahabat-sahabat semua, pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan kisah yang sangat inspiratif tentang perjalanan seorang sahabat Nabi yang mulanya sangat memusuhi Islam Namun akhirnya menerima hidayah dan menjadi salah satu tokoh penting dalam sejarah Islam Beliau adalah Amr bin Ash, sosok yang kita kenal dengan kepiawayannya dalam strategi perang dan kebijaksanaannya dalam memimpin Yuk, kita simak kisah luar biasa tentang bagaimana Allah menuntun hati Amr bin Ash menuju cahaya Islam Amr bin Ash adalah salah satu pemimpin kaum Quraishi yang awalnya sangat keras menentang Islam Namun, seiring berjalannya waktu, ia mulai merasakan kegelisahan dalam hatinya dan menyaksikan kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW Kisah perjalanan Amr bin Ash menuju Islam ini adalah bukti bahwa hidayah Allah bisa datang kepada siapa saja, bahkan kepada mereka yang dulunya adalah musuh Islam Dalam kisah ini, kita akan belajar tentang keikhlasan hati dalam menerima kebenaran dan betapa besarnya rahmat Allah kepada hamba-hambanya Judul, mulanya Amr bin Ash memeluk Islam Sebagai tokoh Quraishi, Amr bin Ash saya melihat Islam sebagai upaya menggugat stabilitas di tengah masyarakat Makkah Satu tindakannya yang tercatat sejarah adalah menghalangi budi baik penguasa Habasyah, Raja Najasyi, yang menerima sekelompok kaum Muslim hijrah ke negeri itu Hijrahnya kaum Muslim ke sana atas anjuran Rasulullah yang memahami Raja Najasyi sebagai penganut Nasrani yang taat Peristiwa itu berlangsung sekitar tujuh tahun sebelum hijrahnya Rasulullah ke Yasrib, Madinah Kala itu, rombongan Muslim yang dipimpin Jafar bin Abu Talib sudah tiba di Habasyah Namun, ketakutan masih menyelimuti mereka karena para petinggi musyrikin Quraishi baru saja menyusul Adalah Amr bin Ash yang memimpin orang-orang ini untuk menghadap Raja Najasyi Tujuannya, agar Sang Raja bersedia mengusir Jafar bin Abu Talib dan rombongan dari negeri Habasyah Di sini, Amr bin Ash begitu optimistis karena kemampuan diplomasinya dan hubungan persahabatannya dengan elit kerajaan Habasyah Sesampainya di Istana Habasyah, Amr bin Ash menyampaikan maksud kedatangannya langsung kepada Raja Najasyi Sang Raja tidak langsung menyerahkan orang-orang Islam pencari suaka itu Dengan bijaksana, Raja Najasyi memperhadapkan Amr bin Ash dengan Jafar bin Abu Talib Tujuannya, agar Raja Najasyi dapat berlaku adil dalam menilai siapa sebenarnya yang paling benar dalam urusan ini Untuk memenangkan argumentasinya, kepada Raja Najasyi Amr bin Ash menyatakan, orang-orang Islam itu memiliki pandangan yang berbeda mengenai Maryam, Ibunda Nabi Isa AS Sebagai seorang Nasrani yang saleh, Raja Najasyi cukup terkejut Akan tetapi, Jafar bin Abu Talib ternyata mampu menjelaskan bagaimana Islam memuliakan sosok Maryam dan putranya, Nabi Isa AS Itu khususnya setelah Jafar membacakan kepada Sang Raja Al-Quran Surah Maryam ayat ke-14 Belum selesai ayat tersebut dibacakan, air mata Raja Najasyi berderai haru Para pendeta kerajaan juga meneteskan air mata karena hati mereka tergugah keindahan ayat tersebut Demi Allah, tidak ada perbedaan barang sehelai rambut pun antara ajaran Isa bin Maryam dan Nabi kalian, kata Raja Najasyi Setelah itu, penguasa Habasyah tersebut meminta Amr bin Ash dan para pemuka Quraishi agar berhenti mengganggu kaum Muslim Pergilah kalian semua, demi Allah, aku tidak akan menyerahkan orang Muslim ini kepada kalian Seru Sang Raja, peristiwa tersebut terngiang di benak Amr bin Ash Raja Najasyi memang sudah mengetahui keberadaan Nabi akhir zaman Sempat pula Sang Penguasa Habasyah itu bertanya kepada Amr, mengapa pula tidak beriman kepadanya Rasulullah Pembahasannya, perenungan ini mendorongnya terus bertanya-tanya Benarkah Rasulullah semata-mata mengincar kedudukan politik di Makkah? Saat ini, situasi antara umat Islam dan kaum musyrik sudah cukup berubah Basis kekuasaan kaum Muslim berpusat di Madinah Sedangkan kaum musyrik Makkah terus mengadakan persekutuan demi menyudutkan Rasulullah Namun, berbagai upaya tidak membuahkan hasil Alih-alih begitu, fajar kemenangan semakin nyata bagi umat Rasulullah SAW Pada tahun ke-8 Hijriyah atau sekira 6 bulan sebelum pembebasan Makkah Fat Makkah Amr bin Ash menghadap kepada Nabi SAW di Madinah Di hadapan beliau, ia menyatakan dirinya memeluk Islam Turut serta bersamanya adalah Khalid bin Walid dan Usman bin Tolha Itulah perjalanan spiritual dari sahabat Nabi Amr bin Ash Dari kisah Amr bin Ash, kita dapat mengambil beberapa hikmah yang sangat berharga Pertama, Allah maha pemberi hidayah, dan dia memberikan hidayah kepada siapa yang dia kehendaki Kedua, hati manusia itu bisa berubah ketika Allah menghendakinya Bahkan dari seorang yang sangat menentang Islam menjadi seorang sahabat yang gigih membela agama ini Ketiga, kisah ini mengajarkan kita bahwa setiap manusia memiliki kesempatan untuk kembali kepada jalan yang benar Asalkan ia mau membuka hati dan pikirannya Semoga kita semua selalu diberikan keikhlasan hati dalam menerima kebenaran dan tetap istiqomah dalam iman Allahuaklam bisawaf Alhamdulillah, sahabat-sahabat semua, kita telah mendengarkan kisah inspiratif tentang bagaimana Amr bin Ash memeluk Islam Semoga kisah ini bisa menjadi pengingat bagi kita semua bahwa pintu hidayah selalu terbuka bagi siapa saja yang mencarinya dengan ketulusan hati Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini agar kita bisa terus bersama-sama menebarkan kisah-kisah penuh hikmah lainnya Sampai jumpa di video selanjutnya Akhirul kalam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Terima kasih telah menonton